Halo sahabat militer, serangan perang dingin Rusia yang terus dilancarkan ke Ukraina, kini semakin bergejolak dan tak kunjung usai menuju titik perdamaian. Dukungan NATO terus digencarkan untuk melindungi Ukraina. Walaupun demikian, tak ada satupun negara barat yang berani menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Yap guys, bukan tanpa alasan, hal ini didasarkan pada kekuatan senjata nuklir yang dimiliki oleh Rusia. Oleh karena itu, negara barat tak ingin ikut campur bahkan negara sekelas Amerika Serikat pun tak menciutkan serangan Rusia. Dengan kekuatan besar yang dimiliki Rusia, ada satu negara yang sangat diseganinya. Negara manakah yang dimaksud? Yuk guys, cari tahu jawabannya dalam tayangan berikut. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Tingkatkan wawasanmu seputar dunia militer yang spesial ditayangkan dari channel Teknologi Militer. Dunia terasa berada di ambang konflik besar yang baru. Tak dipungkiri hal ini lagi-lagi karena histeria peperangan Rusia kepada Ukraina menjadi kekacauan yang mengguncang dunia. Kecemasan Rusia terhadap kerjasama NATO dengan Ukraina untuk menjadi sekutu di Uni Soviet adalah sebuah awal keresahan Rusia. Menurut ahli dari Akademi Universitas Nasional Australia, Dr. Leonid Petrov yang mengatakan Vladimir Putin ingin memutar kembali waktu di perbatasan Rusia, seperti sebelum runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Dengan kekuatan senjata nuklir yang dimiliki, membuat negara-negara barat menjadi ketar-ketir dalam menanggapi konflik Rusia-Ukraina saat ini. Invasi militer Rusia menjadi lebih gencar terhadap Ukraina. Negara barat tak dapat menghentikan hal ini dan tak berani senjata nuklir Rusia yang sewaktu-waktu dapat diluncurkan oleh Vladimir Putin di tengah ketidakstabilan pikiran yang dialami. Dan hal ini dapat memicu langkah pertama dalam rencana Rusia, menggerakkan invasi yang lebih besar. Kekuatan kembali muncul jika ekspansi Rusia terus dijalankan, yang akan bergulir ke negara-negara tetangga seperti Estonia, Latvia, Lituania, hingga Polandia. Menurut Leonid, Rusia juga ingin memulihkan wilayah era Soviet Rusia, dan mungkin juga menargetkan tetangganya di Asia Timur. Namun hal ini perlu dipertimbangkan Rusia karena China menjadi negara yang sangat disegani oleh Rusia guys. Selama tahun 1970-an hingga 80-an, geger akan kekuatan invasi China yang membuat sekelas Uni Soviet takut akan hal tersebut. Oleh karena itu, negara barat terutama Amerika Serikat langsung mengakhiri perang dagangnya dengan China. Tak hanya itu, fakta terbaru kembali muncul nih sahabat. Ternyata China juga menjadi negara yang paling sering diperbincangkan dalam peperangan Rusia-Ukraina loh. Posisi China saat ini menjadi lebih pro terhadap Rusia, dengan tidak melakukan kritik terhadap ekspansi yang dijalankan Rusia. Dalam peperangan berlangsung, Rusia acapkali meminta peralatan militer kepada China untuk memperkuat serangannya ke Ukraina, yang membuktikan hubungan khusus keduanya. Namun menurut berita dari laman CNBC Indonesia, melalui argumen jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Shao Lijian, bahwa China membantah klaim Amerika Serikat terkait Rusia meminta bantuannya termasuk dalam peralatan militer terhadap ekspansi ke Ukraina. Serta mengatakan bahwasannya Amerika Serikat telah disinformasi. Pernyataan ini pun didukung oleh pembuktian di lapangan, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan argumennya untuk mendorong Rusia dan Ukraina melakukan dialog perdamaian. Dengan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial semua negara, dan menyerukan lagi Rusia dan Ukraina untuk bernegosiasi, hal ini akan lebih baik lagi jika Amerika Serikat, NATO, serta Uni Eropa terlibat dalam satu dialog yang sama. Nah guys, menurutnya akan sangat penting jika semua pihak yang terlibat perang ini untuk mendinginkan suasana dan tidak memperkeru suasana. Hubungan baik yang dijalin Rusia dan China tak akan menjamin posisi China dalam keadaan aman. China patut menyeimbangkan kemitraan strategis dengan Moskow dengan beberapa kebijakan. Dengan ini China tak menampakkan diri secara terburu-buru dalam mendukung Rusia yang posisi ekonominya dikecam oleh sanksi di seluruh dunia. Yang akhirnya memberikan keterbatasan pergerakan bersama Rusia. Tak heran jika keadaan ekonomi Rusia akan diambang kekacauan jika seperti ini. Namun dari semua ini ada yang lebih menarik lagi nih guys. Bahwasannya China yang abstain terhadap konflik Rusia-Ukraina kini China juga menolak penggunaan kata invasi dalam gambaran negara barat terhadap serangan ke Ukraina. Dan China juga mengutuk sanksi yang diberikan negara barat. Tapi nih sahabat militer kenyataan realitas di lapangan yang terjadi justru sebaliknya. Dan membawa posisi China di tengah-tengah konflik dengan mendukung gerakan Moskow tetapi juga menyuarakan suara bersama negara barat agar kerjasama yang terjalin tak hilang. China melakukan hal ini untuk menghindari dampak geopolitik yang akan lebih luas dari invasi yang digencarkan oleh Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina tak hanya memberikan dampak pada bidang ekonomi dan juga geopolitik yang membawa tiap negara pada posisi netral dalam mendukung keduanya. Hal tak wajar yang ditakuti oleh Rusia jika China menjadi beda haluan. Digadang-gadang menjadi negara adidaya yang dapat menggantikan Amerika di masa depan. Membuat Rusia tak ingin kehilangan relasi emasnya ini. Keunggulan China sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia dan juga memiliki kecakapan dalam memproduksi sendiri alutsista yang dimilikinya menjadikan China sebagai negara mandiri dalam kemajuan ekonominya yang terkenal. Hal ini tak dipungkiri terjadi. Dilansir dari laman Global Firepower, anggaran militer negeri China menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat yang kemudian disusul oleh Rusia pada posisi ketiga. Dan hal ini sangat mendukung China dalam memproses produksi alutsistanya. Mari kita simak selanjutnya posisi kekuatan militer yang dipenuhi oleh ketiga negara ini dan masih saling kejar-kejaran terus-menerus. Pada posisi kekuatan udaranya, China menempati posisi ketiga di mana posisi pertama ada Amerika Serikat dan kedua ada Rusia. Untuk kekuatan laut, China mencuri perhatian dengan keunggulannya di posisi pertama. Lalu pada kekuatan darat merebut posisi kedua setelah Amerika Serikat. Apakah yang terjadi jika China sebagai sahabat Rusia dalam menyokong kekuatannya membelok dari Rusia? Mari kita tunggu kelanjutan perdamaian ini ya sahabat. Jika kamu punya opini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. sub indo by broth3rmax